Halo semuanya kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal disini ada sebuah soal di layar ini adalah soal kelas 7 kita akan membahasnya yaitu disini ada Susi sedang berada di pasar malam dia membayar Rp3.000 untuk tiket masuk dan membayar Rp2.000 untuk tiket satu permainan nah disini ada pertanyaannya yang adalah salin dan lengkapi tabel berikut untuk membantu Susi menentukan total biaya berdasarkan banyak tiket permainan yang dia beli kemudian yang B adalah buatlah titik-titik untuk pasangan terurut yang menyatakan hubungan banyak tiket dan total biaya yang dikeluarkan Susi dan buat garis yang menghubungkan titik-titik tersebut kemudian yang C adalah apakah perbandingan banyak tiket yang dibeli terhadap total biaya yang dikeluarkan Susi sama untuk setiap kolom apakah situasi ini proposional jelaskannya nah disini kita akan membahas satu persatu yang pertama kita akan membahas yang poin A terlebih dahulu salin dan lengkapi tabel berikut untuk menentukan Susi menentukan total biaya berdasarkan banyak tiket permainan yang dia beli ini kita akan menulis yang pertama adalah ketika dia itu mempunyai dua tiket ya sehingga biaya untuk masuk ya kita singkat M itu adalah tiga ribu ya nah kemudian untuk permainan tiket permainan ya saat tiket permainan berarti dia karena dua ya diambil satu jadi satu dikalikan dua ribu jadi dua ribu kemudian kita jumlahkan ini hasilnya adalah lima ribu selanjutnya kalau dia memiliki empat tiket ya satu tiket untuk masuk ya M itu adalah tiga ribu kemudian tiket untuk permainan karena dia ada disini empat diambil satu jadi tiga ya tiga tiket permainan kita singkat tiga P sehingga kita kalikan tiga kali dua ribu ya itu adalah enam ribu ya enam ribunya dari sini ya eh dua ribunya dari sini kemudian kita jumlahkan disini sehingga tiga ribu tambah enam ribu jadi sembilan ribu kemudian kalau dia memiliki enam tiket satu tiket masuknya adalah tiga ribu kemudian tiket masuknya karena dia ini enam dia ambil satu jadi lima lima tiket permainan itu berarti lima kali dua ribu ya itu adalah sepuluh ribu ya kita jumlahkan jadi tiga belas ribu kemudian kalau dia punya delapan ya delapan tiket untuk masuknya itu tiga ribu kemudian tisanya adalah tujuh ya tujuh kali dua ya jadi tujuh kali dua ribu ya jadi empat belas ribu jadi kalau kita jumlahkan disini adalah tujuh belas ribu sehingga kita bisa mengisi kolom ini dengan angka ribuan puluhan harusnya ini kan lima ribu ya nah lima ribunya ini kita jadi angka lima ya nolnya kita hilangkan ini jadi angka sembilan ini jadi angka tiga belas dan ini jadi angka tujuh belas sehingga disini kalau kita isi yang ini lima sudah ya yang empat itu jadi sembilan yang enam itu jadi tiga belas yang delapan jadi tujuh belas pengisian yang di samping ini kan belum ada angkanya jadi kalau kita lihat perbedaannya itu disini kelipatannya dua ya dua tambah dua empat empat tambah dua enam enam tambah dua delapan delapan tambah dua ya jadi kita tambahkan dua juga disini adalah sepuluh sehingga kalau disini sepuluh ya karena disini tidak cukup ya kita letakkan di bagian atas sini kalau dia satu tiket masuknya adalah tiga ribu kemudian untuk yang sini berarti tiket untuk permainannya adalah sembilan jadi sembilan kali dua ribu ya asalnya adalah delapan belas ribu ya kemudian kita jumlahkan disini tiga ribu tambah delapan belas ribu jadi dua puluh satu ribu nah kemudian kita akan masuk ke grafik disini poin yang B nah grafiknya itu tadi dari misalnya disini adalah X dan juga Y ya grafiknya pertama itu adalah 2,5 kemudian 4,9 kemudian 6,13 kemudian 8,17 kemudian 10,21 ya nanti kalau kita buat grafik terlebih dahulu sebenarnya kita pakai garis putus-putus terlebih dahulu dan disini yang pertama adalah 2,5 ya 2 dari sini 5-nya sampai disini ya ini 2,5 ya ini sumbu X dan sumbu Y-nya disini kemudian 4 9 4 4-nya disini X-nya Y-nya disini ya 9 jadi kita tulis disini 4,9 ya kemudian disini 6 13-nya disini jadi disini 6,13 disini itu 8 8 kita naik ke atas ini 17 sehingga disini 8 koma 17 kemudian disini 10 ini 21 ya berarti disini 10 koma 21 ya ini sebenarnya ada angkanya 1 2 3 4 ya cuma saya saya hilangkan biar tidak terlalu banyak angka ya ini juga ada 6 7 8 9 ya ini 11 12 13 ya 14 15 ya terus ke atas nah kemudian kita akan lanjut ke poin yang C disini kemudian kita lanjut ke poin yang C disini ditanyakan ya seperti tadi di poin yang yang C apakah perbandingan banyak tiket yang dibeli terhadap yang dikeluarkan kasusnya sama untuk setiap kolom apakah situasi ini profesional ya jelaskan nah jadi jawabannya adalah perbandingan banyak tiket yang dibeli terhadap total biaya yang dikeluarkan susi tidak sama ya yaitu 2 per 5 itu tidak sama dengan 4 per 9 tidak sama dengan 6 per 13 tidak sama dengan 8 per 17 10 per 21 ya nah perbandingan antara X dan Y banyak banyak yang yang dibeli terhadap total biaya tidak sama untuk setiap kolomnya maka situasi ini tidak proporsional terima itu semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like komen share dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya terima kasih Terima kasih.